Intro Masih bersama kami di presisi utama pemirsa rekapitulasi surat suara di New York makan waktu 3 hari dan ditargetkan untuk selesai Jumat 16 Februari mendatang. New York memiliki basis DPT pemilih terbesar kedua di Amerika setelah Los Angeles. Situasi rekapitulasi dilaporkan langsung oleh Randy Wicaksana, jurnalis VOE dari KJRI New York di Manhattan. Dua! Kortai Gerindra! Kortainya saja! Ini adalah situasi rekapitulasi suara salam lagi selatif di KJRI New York. Yang bisa kita lihat di belakang saya ini, ada tiga petugas di sebelah sana yang melakukan tugasnya. Mulai dari mengecek kertas suaranya apakah rusak atau tidak rusak, kemudian diverifikasi dan ditulis di papan sebelah sana jika memang sah surat suaranya. Kemudian semua proses tadi melalui verifikasi dari dua saksi yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Yang merupakan perwakilan dari independen ataupun dari partai masing-masing calon 01, 02, atau 03. Dan ada lima pos yang memang disediakan di KJRI New York. Jadi ada di sebelah sana satu lagi, kemudian di belakang saya juga masih ada lagi tiga lainnya. Yang masing-masing melakukan pembagian tugas untuk menghitung surat suara yang masuk di KJRI New York. Dan KJRI New York ini menangani 13 negara bagiannya. Tiga hari memakai waktu untuk sampai kemudian kita bisa mengetahui hasil dari rekabetologi suara, baik untuk capres-cawapres dan juga untuk calon legislatif. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Ketua Perwakilan New York, Indri Osof Mono. Dari pemantuan saya tadi ada empat yang tidak sah. Ya, itu disebabkan karena mencoblos tidak dengan alat coblos yang diberikan. Akan lebih banyak terjadi pada waktu untuk pemilih metode pos. Kertas suara yang diberi coretan, jadi baik coretan pesan, atau coretan umpatan, atau juga digambarin, digambar begitu ya, presiden dengan kumis. Biasanya kalau suara-suara nggak saya itu karena memang dia mencoblosnya beberapa kali dan itu di kotak partai yang berbeda-beda. Atau mungkin dia tidak mencoblos sama sekali. Dan masih ada dua hari lagi sampai dengan hari Jumat, sampai kemudian rekabetulasi usai dilakukan di New York. Dan kemudian juga ada suara-suara lain dari berbagai konsulat lainnya, termasuk di LA, San Francisco, Houston, dan juga Washington, D.C. Dari Kajeri New York, Randy Ucaksana, Naratama, V.O. Pemerintah kota New York mulai kewalahan tangani krisis migran dan mulai beri uang saku 15 juta rupiah untuk bekal hidup. Di musim politik jelang pilpres Amerika Serikat pada November, para migran ini jadi isu nasional di tengah gelombang kriminal yang diduga berkaitan dengan para migran di New York. Sekitar 175 ribu gelombang imigran yang masuk dari perbatasan selatan AS tiba di New York sejak 2022. Kebijakan terkini mulai mengurangi jumlah penampungan dan melarang bus kiriman lanjutan migran masuk ke kota. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan kartu debit bernilai setara 15 juta rupiah dan pembukaan 4 ribu lowongan kerja. Kisah keberhasilan para migran ini semakin mendorong gelombang eksodus dari negara mereka untuk berdatangan ke kota New York. Wali kota mulai kewalahan dan mencari solusi dari DPR di Washington. Baru-baru ini perkelahian yang melibatkan sejumlah imigran dengan kepolisian kota New York NYPD menjadi pemberitaan nasional di Amerika Serikat. Visual kamera yang tertanam di barang polisi memperlihatkan kronologis yang berujung kepada penahanan terhadap sejumlah imigran ini. Dan ini kembali memunculkan perhatian Amerika Serikat yang sering mengkaitkan gelombang imigrasi ini dengan meningkatnya gelombang kriminalitas di kota New York. Di DPR, upaya untuk mengatasi masalah imigrasi mendapat dukungan dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Namun Partai Demokrat menganggap ada upaya menghalangi pengesahan dari Partai Republik. Partai Republik membantah tuduhan ini dan menyebut masalah imigrasi ini adalah kegagalan dari Presiden Joe Biden. Mengamat sebut, perundangan terkait masalah imigrasi saat ini tertunda memang atas motif politik. politisasi isu imigrasi berimbas kepada nasib jutaan imigran yang jadi tak menentu hingga hasil pil presa S ditentukan November nanti. Dari kota New York, Reni Ucaksana dan tim VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.